Dua pasangan calon, paslon Bupati dan Wakil Bupati Wajo, cabut nomor urut, di ruang pola kantor Bupati Wajo, Jalan Rusa, Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sulsel, Senin 23 September 2023. Pengundian nomor urut, melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Wajo. Hadir Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu Kabupaten Wajo beserta jajaran, unsur Forkopimda, dengan pengawalan ketat, aparat keamanan TNI Polri. Pantauan Tribun Timur, dua pasangan calon tampak diapit masing-masing, partai pengusung dan pendukung. Paslon Andi Rosman dan Dr. Baso Rahmanuddin, Ar-Rahman, duduk di sebelah kanan panggung. Sementara, Paslon Amran Mahmud dan Amran Se, Pamase, duduk di sebelah kiri. Sebelum melakukan pencabutan, kedua paslon masing-masing dipersilahkan mengambil sebuah boks. Diawali dari Paslon Amran Mahmud dan Amran Se, dilanjutkan Paslon Andi Rosman dan Dr. Baso Rahmanuddin. Kemudian, secara bersamaan membuka boks yang berisi nomor urut. Alhasil, nomor urut 1, dicabut Paslon Ar-Rahman, dan nomor urut 2, Paslon Pamase. Ketua KPU Wajo, Andi Rahmat Munawar, membacakan berita acara KPU Wajo tentang penetapan nomor urut, pasangan calon bupati dan wakil bupati Wajo. Selanjutnya, kedua pasangan calon dipersilahkan memberikan sambutan dan dilanjutkan dengan deklarasi damai Pilkada Wajo 2024. Dipimpin PJ Bupati Wajo, Andi Bataralifu didampingi jajaran Forkopimda. PEMBICARA 8 PEMBICARA 9 PEMBICARA 12 PEMBICARA 12 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati